Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi aplikasi security karena ada lagi aplikasi security terbaru teman-teman ya versi 6.0.4 nah sayangnya untuk versi 6.0.4 ini masih di tahun 2021 bulan 11 ya 26 nah cuman untuk ukuran saiznya itu lebih tinggi dibanding yang versi 6.0.3 ya seperti itu nah kalau mudah-mudahan sih biasanya kalau saya lebih tinggi itu ada tambahan fitur lainnya seperti contoh smart toolbox dan lainnya semoga saja teman-teman ya nanti saya akan coba tes apakah smart toolbox support atau ada ya di versi ini nah disini saya masih menggunakan versi sebelumnya atau versi terbarunya versi 6.0.3 yang rilis tanggal 26.0122 teman-teman tahun 2022 ini nah kita coba lihat di sini untuk versinya Oke nanti dia ya teman-teman versi 6.0.3 22.0125 nah apakah kalau misalkan di versi ini kita install versi yang 6.0.4 itu akan berhasil atau tidak saya nggak tahu teman-teman kita coba saja kita install Oke langsung saja disini kita install si aplikasinya nah ya ini dia teman-teman 21126 ya versi 6.0.4 Oke langsungnya kita install di sini apakah bisa atau tidak kita coba lihat oke aplikasi terinstall teman-teman ini bisa biasanya kalau misalkan untuk versinya ya ini 21126 nah itu biasanya gagal terinstall harus downgrade dulu tapi ini bisa terinstall oke langsung saja disini kita coba lihat aplikasinya teman-teman ya apakah betul takutnya salah penamaan nih kita coba lihat ya kita masuk ke aplikasinya kita masuk ke info aplikasi Oke betul teman-teman ya ini versi 6.0.4 21126 teman-teman ya seperti ini Oke langsung saja disini kita masuk ke aplikasinya ya kita lihat nah seperti ini aplikasinya kebawah ada kotak alat video privacy game turbo ya seperti itu kemudian kita coba lihat di bagian atas di sini di pengaturannya bahasa Inggris ya tentunya Oke versinya seperti ini dan kita coba masuk di sini lah langsung saja ya saya fokus di kedua ini aja kotak alat video dan juga game turbo kita masuk dulu kotak alat video ya seperti itu kita coba klik Oke sayang sekali di sini ya untuk video toolbox bukan smart toolbox teman-teman jadi ya seperti ini ya ini hampir sama seperti versi sebelumnya Oke untuk di aplikasi security ini cuman anehnya nih saya masih masih kaget teman-teman karena ini versi di bawahnya ya tetapi bisa di install pada saat versi yang terbaru gitu loh biasanya kan saya coba tes waktu tes yang mana tuh pas masuk ya pas masuk ke versi enam itu itu nggak bisa ya jadi harus di download dulu baru kita install tapi ini di Redmi Note 10 Pro ini bisa langsung terinstall hal untuk si aplikasi security versi ini gitu nah kita coba lihat dulu di bagian pengaturan apakah ada perubahan ya di bagian baterai dan performa Oke untuk performa balance set baterai ada kita coba lihat ke baterai nah untuk di temperatur ini berubah menjadi normal seperti ini ya oke nah ini normal seperti ini jadi ya enggak ada perubahan seperti ini Oke kita coba saja disini saya penasaran banget ini dengan kotak alat video kalau misalkan kita coba delete data dulu ya aplikasi security nya disini info aplikasi kemudian kita coba fast stop dulu Oke seperti itu kemudian kita masuk lagi ke info aplikasi dan di sini kita coba clear data teman-teman clear cache dan juga clear data seperti ini ya Oke otomatis untuk aplikasi game turbo akan hilang kita coba masuk lagi seperti ini nah jadi seperti ini ya Nah ini belum kebaca untuk game turbo kita masuk dulu aja ke game turbo ini pasti berubah menjadi vertikal kita masuk dulu ke setting kita ubah lagi menjadi horizontal dan disini kita coba buat home screen Oke kita coba ubah buat home screen seperti ini Oke udah ya tabek keluar seperti itu Nah kita masuknya lewat sini aja lewat pengaturan setelan kemudian masuk ke bagian fitur spesial kemudian masuk ke kotak alat video Oke enggak ada perubahan teman-teman enggak ada perubahan sama sekali ya jadi seperti ini aja untuk video toolbox kemudian kita coba lihat ke game turbo sudah ubah menjadi seperti ini nah ini dia ya teman-teman ini sudah sama seperti biasa dan kalau misalkan kita tadi reset ya atau hapus data ini pasti akan minta tanyakan lagi otomatis juga settingan dari GPU nya ini akan keubah ya secara default akan keubah menjadi default seperti itu oke ya Nah disini saya langsung saja coba tes ya karena tadi kita sudah coba cek juga di baterain performa kebenar video toolboxnya tidak berubah menjadi smart toolbox jadi langsung saja disini saya coba tes game Genshin Impact Oke teman-teman disini kita sudah masuk nih ya ke dalam gamenya Wow ada prem drop barusan Oke kita coba kita coba battle ya kita coba battle Oke kita coba lihat ini setelannya masih tetap sama seperti di video sebelumnya ya di versi 6.0.3 kita coba lawan nih monster kita dapat di berapa fps masih sama ya di 43 tujuan coba lanjut uncomfortable ya di video sebelumnya ya di Buzzhadoshi saya masih sama seperti yang sudah dituduk saya untuk damai impati Oke ya Sip Oke teman-teman Jadi disini kalau menurut saya Ini cukup stabil tuh Bahkan dia 47 46 Kondisi jalan-jalan seperti ini ya 47, 37, 41 Jadi ya di sekitar 40an fps lah teman-teman 45, 47 Ini kalau menurut saya Udah cukup Enak lah ya jadi hampir Sama oke ada frame drop barusan teman-teman Ya tak gitu kan ada frame drop barusan Jadi ada sesekali lah ya Cuman kalau dilihat dari versi sebelumnya Itu sama sekali gak Ada bahkan ada sedikit tapi sedikit sekali Gitu kan kalau di versi ini tadi ada Dua kali tiga kali lah seperti itu teman-teman ya Nah kalau ingin lebih stabil Lagi ya menggunakan cooler ya Atau pendingin Seperti itu teman-teman ya Oke jadi ini saja mungkin sudah mewakili Untuk tes gamingnya ya Di aplikasi security versi ini Dan sayang sekali memang versi ini Masih belum support smart toolbox Jadi kalau misalkan teman-teman Nanti mau coba tes di Poco X3 Pro Poco SNFC Bisa saja dicoba teman-teman ya Dan gak bakalan jauh berbeda Seperti versi sebelumnya Seperti itu Lebih baik ya kalau sudah nyaman di versi tersebut Pakai saja versi tersebut gitu kan Kalau misalkan ya penasaran ingin coba Tinggal dicoba saja Nanti kalau misalkan gak nyaman Gak enak tinggal di downgrade saja Gitu kan tinggal di Apa namanya Di hapus atau Uninstall update nya saja Seperti itu ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Terkait tes aplikasi security terbaru Versi 6.0.4 Seperti itu ya Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke